selamat menikmati makanan favorit saya yaitu jengkol rendang jengkol jadi supaya lebih praktis kemarin saya belanja tuh di pasar biar lebih praktis beli bumbu jadi bilang aja sama mamang-mamang di pasar beli bumbu rendang apa sih? Rp3.000-Rp5.000? Rp5.000 apa aja bahan-bahannya? kemarin saya sudah beli bumbu rendang jengkol jadi saya kasih tambahan 2 batang cabai yang ukuran besar dan 7 cabai merah keriting daun salam 3 lembar 2 batang serai 4 lembar daun jeruk purut 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih dan setengah kilo jengkol ini sudah saya rebus dengan serai daun salam daun jeruk purut supaya tidak bau lalu dibuang airnya dan dicuci bersih lalu digetak jangan sampai hancur dan disini ada garam ada gula dan santan 500 ribu lalu ada gula merah 1 sendok makan dan bumbu-bumbu yang tadi saya blender jika kalian tidak suka pedas cabainya bisa dikurangin ya karena saya dan suami sukanya makan pedas jadi saya tambahin cabainya yang banyak tapi cabainya yang gede tadi kan gak masih juga ya enggak harus sih tapi itu cantik untuk mempercantik warna panis tamin jara 8A kita masukkan dan digunikan memasuk bumbu yang memasuk bumbu tambahkan api biasa kita masak dan kita pumis sampai benar-benar sarung lalu masukkan daun salamnya daun jeruk dan serah yang sudah digetak hmmm harum setelah harum dan berubah warna lalu kita masukkan jengkol lalu kita masukkan santan gula merah lalu kita masukkan lalu kita masukkan satu sendok setengah teh satu setengah sendok teh dan garamnya satu sendok teh sudah seperti ini matikan apinya dan siap kita hidangkan selamat menikmati lalu kita taburi bawang goreng para renang jengkolnya sudah jadi selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati